Assalamualaikum, I ketemu lagi dengan gue Fari Diko Magni Tekno Gue hari ini berada di Gadingwalk di daerah Jakarta Utara ya Hari ini gue mau unboxing salah satu gimbal merek dari B-Study Pro Dia itu ada 380 smartphone, dia bisa smart cam Sorry, action cam atau compatible dengan smartphone Nah, untuk breaknya ini dia bisa bergerak selama 360 derajat Untuk kontrolnya itu bisa kalian gerakin zoom kontrolnya itu bisa kalian plus minusin Ini untuk breaknya sendiri itu gue dengan beli harga sekitar 1,150 juta rupiah Itu kalian bisa beli di keranjang kuning, hijau ataupun merah ya Oke, dia pada kita lama-lama lagi Kita langsung unboxing aja barangnya Nah, ini dia barangnya yaitu Bika B-Study Pro Yaitu gimbal bisa dengan smartphone dan action cam Nah, untuk pembelian ini gue dapet free baju Terus dapet action cam order Triput sama kering case ya Untuk pembelian mereka di official ya Nah, ini adalah depan dari B-Study Pro nya Ini gimbal bentuk gimbalnya Dia bisa action cam dan smartphone Nah, disini kalian bisa Kalian lihat sendiri dia ada bisa face tracking Dia bisa ngebaca muka Terus ada objek tracking Dia bisa ngebaca objek Terus bisa zoom kontrol Terus bisa quick control switch Pegatian switch control itu bisa 320 derajat Dan maksimal itu bentuk di 600 derajat Ini depannya Untuk sampingnya itu cuma ada tulisan Bibrica Sync Science Dove ini Untuk kanannya itu dia BSP Jadi ini B-Study Pro tahun terbaru Tahun 2023 Nah, ini ada orang mainin api Oke, ini belakangnya untuk B-Study Pro tahun sendiri Untuk gimbal ini sendiri Beratnya itu sekitar 479 Untuk dimensinya itu 310 x 119 x 108 mm Nah, untuk baterainya udah include di dalam Untuk bluetoothnya itu minimal versi 4.2 Maximal font wake itu Berat maksimal apinya harus sekitar 89 mm Dia itu support device iPhone ataupun smartphone Oke, saya langsung unboxing aja Nah, hari ini gue lagi pakai bonus baju dari bricanya ya Oke, kita unboxing Ini kita dapat cashnya Ini free ya untuk pembelian dari bricanya sendiri Gimbal ya Kita langsung buka aja Isinya ada apa aja ya Dalam case ini Oke, kita buka Sorry, gue agak batuk-batuk Ini ada buku manual Kalian bisa juga install aplikasi melalui sini Ini adalah bonus asset camnya Jadi kalian dapat ini Terus kalian dapat bonus tripod Jadi kalau kalian seorang tiktoker Kalian bisa menggunakan tripod ini Menggunakan gimbal ini Jadi kalian gak usah dapat-dapat lagi Terus kita dapat kabel charger Yaitu B2C Jadi kalian dapat semua dalam paket ini ya Kita singgirin dulu Nah, ini dia adalah gimbalnya B-Steady Pro-nya Ini dia bentuknya Bentuk ini ya biasa lah Ini dari plastik Tapi lumayan keras kalau diketok Anda mau dicobain Diketok cepat Nanti saya kasih contoh Oke, kita langsung Review singkat aja ya Kita langsung Gimana sih untuk Cara memakainya gimbal ini Oke Untuk merah ini adalah Tombol power ya Ditahan selama 5 detik Dia akan bergerak sendiri Karena tidak ada HP Dia akan mati dengan sendirinya Jadi kalau kita dikasih HP Dia akan bergerak sesuai dengan smartphone-nya Oke Ini kalian bisa gerakin Zoom kontrolnya Ini kita langsung Kasih sampel device Disini aja ya Nah Disini ada tombol Kayak kontrol gini Kita bisa buat atasin Mentok di 360 Gak bisa lebih dari 360 Terus kita kebawain Terus kita bisa ke kiri Kita bisa ke kananin juga Oke Itu aja Terus disini ada tambah lagi trigger-nya Kita balikin normal Oke kita balikin begini di sini Kalau kita tepun tombol ini selama satu kali Dia akan ngerekam Tombol on-off satu kali Karena disini gue udah pakai aplikasi dari B-Steady Pro-nya Jadi kita otomatis Oke Kalau tombolnya satu kali itu kita buat ngerekam Di tombol on-off Rekam video Berarti buat videonya Nah kalau dua kali itu buat foto Dia akan ngefoto Nah di belakang ini ada tombol buat trigger Kayak bisa buat gerakin juga Itu sih buat gerak Terus oh iya Untuk nge-charge-nya ini ada di sebelah kiri ya Buat charger Buat charger ya Disini buat kabel ya Oke Kalau di belakangnya ini Kalau kalian pakai tripod tadi Yang buat kalian mau main TikTok Atau real CG itu bisa Oke Kita habis ini kita nge-review lengkap Gimana sih cara Pemakaiannya B-Steady Pro ini Guys ini gue ada di Fitur aplikasi dari B-Steady Pro Nah disini banyak banget ya pilihan Bisa kalian pilih foto Video Untuk time slap Kalian bisa milih sendiri Di aplikasinya slow motion Ataupun kalian bisa milih Momen-momen Untuk kalian bikin vlogger Disini kalian bisa pilih Inception Smart tool Dan lain-lain Disitu banyak banget ya Momen-momen untuk kalian bikin vlog Seperti apa Disini kalian tinggal pilih Untuk videonya kalian mau kayak gimana Kalau untuk download aplikasinya Kalian bisa download di Google Store Ataupun Play Store Ataupun kalian bisa scan barcode Yang ada di buku manual itu Oke Oke guys disini gue mau jelasin 5 Fitur dari Bridge Base B-Steady Pro ini Nah untuk Pertama kali kita nyalain Itu otomatis Ke fitur Ke PF Atau Pen following Yaitu mode standar Motornya ini Roll ini terkunci ya Kameranya Nggak bisa dapat Begiri ke kiri Atau ke kanan Karena itu terkunci Nah untuk Kita atur set Kita atur set ke satunya lagi Ke PTF Kalian bisa Tekan mode ini PTF itu adalah Pen and Tid following Nah ini udah ke mode PTF Jadi Kamera roll ke kuncinya Hanya bisa Hanya bisa gerak ke kiri dan ke atas Nah yang Ketiga itu ada All L Atau All motor lock Jadi Dia ke kunci Kamera tidak dapat Bergerak sama sekali Tidak bisa ke kiri Ke kanan Ke atas Ke bawah Dan yang terakhir itu Ada all following Kamera dapat Bergerak Mengikuti Tiga Axis Untuk Inception Gunakan mode ini Dia bisa bergerak Kemana pun Oke guys Gue lagi coba Di steady pro nya Ini gue mau coba Salah satu fitur nya Yaitu Gue mau coba Face Tracking Nah disini Dia akan Detect Muka ya Jadi Dia akan Detect Muka kita Jadi Fitur ini Sangat enak Lumayan Atik sih Kalau kita sebagai Flouter ya Untuk pakai Be steady nya Jadi Kalian Nggak perlu Lagi Megang Device nya Jadi Kalian Tiga Pakai Gimbal Ini Ya Nah Gue Lagi Jalan Jalan Di Kading Wok Di Daerah Jakarta Utara Kita Mencoba Ke Taman Anjir Ini Gue Lagi Pakai Pika Ya Harus Dari Pika Nika Bonus Dari Pembelian B Steady Pro 2023 Jadi Disamping Gue Ada Temen Gue Ya Dia Nggak Ngedetect Sorry Kayaknya Kita Lagi Mau Ketaman Kanjing Oke Ini Kita Ketaman Dodi Jadi Ini Nggak Gue Keras Jadi Enak Lengat Ya Di Steady Kalau Kita Buat Sebagai Flogger Nah Dia Ada Juga Ketect Salah Satu Fitur Ini Bisa Ketect Benda Juga Sus Ini Itu Lagi Di Taman Jadi Dogi Doginya Ada Disana Ada Dogi Yang Kita Zoom Kita Zoom Aja Ya Guys Oke Gue Balik lagi Ketempat Ini Gue Bake Fast Tracing Lagi Jadi Ini ini bisa ngedetek wajah sih ke kiri atau ke kanan dia akan ngikutin juga karena dia ngedetek wajah ya untuk sebagai vlogger untuk pakai gimbal ini sangat menguntungkan sih kita nggak pegal-pegal lagi untuk megang kamera lagi Oke ini gua lagi pakai stand-nya itu buat gimbal kita bisa berdiri itu biasanya buat kita buat bikin rekaman TV ataupun rekaman tiktok ya untuk pakai stand-standby-nya untuk pendirinya jadi dia nggak terlalu tinggi sih jadi udah sangat tenek banget sih jadi harus di tempat yang lumayan lah Oke ini gua lagi pakai salah satu fungsinya itu yaitu untuk bisa mendetek wajah jadi ini udah mendetek wajah gue jadi kalau gue ke kiri dia akan ngikutin ke kiri kalau gue ke kanan dan kameranya akan diguketin secara dengan langsung akan dikutip pergerakan juga bagus Oke menurut gue sendiri untuk gimbal di steadypro ini sangat enak ya untuk kita sebagai vlogger ataupun tiktokers ataupun reals buat eg itu sangat enak jadi kita nggak usah memegang device lagi hargan juga enggak terlalu mahal sangat murah menurut gua dan minimalis banget untuk gimbal jadi habis untuk kesimbangan rekam juga enak dan pakai gimbal dari VK ini misalnya di pro ini tahun 2023 Oke link pembeliannya nanti gua taruh di deskripsi YouTube gua ataupun di igris gua ya ke link pembeliannya jangan lupa like comment dan subscribe ya